Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel Beb-bep, eh, lur maksudnya By the way, makasih ya Karena berkat dukungan dari kalian Subscriber Mbak Yanni telah mencapai 200 ribu Yeeees, tadi keplos dong Sumpah, seneng banget Mbak Yanni tuh Rasa kayak jadi Youtuber Oke, kali ini Mbak Yanni akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Brothers of the Wind Film yang disutera dari Geranto Olivares dan Ortman Parker ini bercerita tentang persahabatan antara seekor elang dan nana kecil Bakal sesuruh apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Berlatar pada tahun 1960 di Pegunungan Alpen Film dibuka dengan sepasang elang baru saja menyebut kelahiran kedua buah hati mereka Melihat kedua anaknya telah menetas, si ayah kemudian pergi untuk mencari makanan Mereka tak peduli akan dunia ini, selain hidup damai dan berkecukupan Tapi suatu hari, ancaman untuk mereka datang dan itu membawa perubahan Ya, di dunia elang, persaingan ada hal yang mutlak akan selalu terjadi Setiap elang yang berasa punya kekuasaan di wilayahnya Akan berjuang mempertaruhkan posisi itu ketika elang pemburu lain datang Tapi sayangnya, ayah elang tadi kalah dalam pertarungan dan dia pun mati Tak lama, bangkai ayah elang itu pun diambil oleh seorang penjaga hutan yang bernama Keller Dan rekanya yang bernama Denser Keller sendiri mempunyai anak bernama Lukas Dia seorang remaja tampan keturunan Jerman yang memilih dia membisu selama bertahun-tahun Sejak kematian ibunya dalam tragedi kebakaran di kediaman mereka Sampai kini Lukas masih sering ke bekas rumahnya dahulu Untuk melihat foto-foto dia bersama ibu dan ayahnya Dan beberapa bulan kemudian, dua elang kecil yang sekarang mulai tumbuh besar pun terlihat Kini ditinggalkan ibunya Ya, ibunya memang sengaja meninggalkan mereka sendirian Karena bagi ibu elang, dia hanya bisa membesarkan satu ekor raja elang Tak lama, dua elang yang ditinggal ibunya itu pun berkelahi Dan salah satu dari dua anak elang itu pun jatuh dari sarangnya Anyway, yang jatuh dari atas sebing adalah si adik Dan yang masih tetap di atas sebing adalah si kakak Ibunya yang mendengar tangisan dari anaknya yang terjatuh pun menghampirinya Namun ibunya merasa ada panggilan lain dari anak satunya Dan dia pun memilih untuk menghampiri anak satunya itu yang berada di tepi bukit Kini elang yang terjatuh dari tebing yang tinggi pun hanya bisa terduduk sambil merasakan sakit Karena badannya digermuti semut Setelah bermalam di satu titik tempat, paginya anakan burung elang itu didatangi rubah Dan tak lama setelah rubah itu pergi, Scott atau anjing milik Lukas pun datang Di sana Lukas yang memang sedang mengejar anjingnya pun melihat anakan burung elang itu Lukas kemudian mendekati burung itu pelan-pelan Dia lalu melepaskan jaketnya untuk menghangatkan elang kecil itu sambil membawanya ke rumahnya dahulu Tibalah mereka di sana Selesai membelah sarung bantal, Lukas kemudian memberikan secuil makanan untuk si burung Entah mengapa Lukas terlihat sangat care dan banyak ombong dengan burung itu Kepedulian Lukas kepada burung itu tak hanya sampai di situ saja Dia yang akan pergi membantu ayahnya bekerja pun juga terlihat memberikan hodinya untuk menghangatkan tubuh si burung Dan siangnya saat ayahnya tertidur, Lukas pun diam-diam mengambil beberapa makanan untuk burung elang Selesai menyuapi si burung, Lukas selalu membawa burung itu bekerja mengumpulkan jerami Hal lucu itu pun dilihat dancer dari kejauhan Sorenya Lukas bersama burung itu rebahan bersama di ladang tanah lapang yang indah Dan tak lama terdengar suara petir seperti alarm yang memberitahukan Lukas bahwa hujan akan segera turun Lukas dengan cepat mengantarkan burung itu ke rumah lamanya Keesokan harinya, Lukas kembali ke rumah lamanya dan membawa setumpukan jerami untuk sarang burung itu Namun saat dirinya sedang memberi makan sebuah cacing kepada burung itu, datang paman dancer ke sana Di sana si paman dancer memberikan hati bebek kepada Lukas untuk burung itu Setelah memberi makan, dancer bertanya kepada Lukas mengapa dia berada di sini Dan mengapa dia terus membuat ayahnya marah dengan tak mau berbicara semenjak kehilangan ibunya Dan sir lalu merekomendasikan buku berjudul Brother of the Wind kepada Lukas Sebelum dia membobol sedikit dinding di sana agar sinar matahari masuk ke rumah itu Sianya, seperti biasa Lukas membantu ayahnya bekerja sampai malam Berasa pekerjaan dia sudah selesai, Lukas kemudian masuk ke kamarnya Dan di malam itu, Lukas diam-diam menculik salah satu ayam ternaknya untuk diberikan kepada si elang Ya, walaupun caranya salah, si Lukas sebenarnya ingin memberikan perhatiannya kepada burung itu Setelah kembali ke kamar, Lukas membuka sebuah alkitab dan mengambil foto keluarganya Dia yang membaca alkitab itu pun tiba-tiba mempunyai inspirasi untuk menamei burung elang itu Abel Dan semenjak itu, kini burung elang itu pun dipanggil Abel Hari pun berganti, terlihat anak elang satunya yang bersama ibunya pun kini juga semakin bertambah besar Sementara di alaman rumah, terlihat Lukas juga sedang berusaha memberikan makanan untuk Abel Akan tetapi, menurut paman Dancer yang melihat tikus kecil terlalu besar bagi anak burung itu untuk memakainya Dan lagi-lagi, Dancer memberikan hati bebek kepada Lukas untuk Abel Hampir setiap hari, Lukas selalu mengajak Abel bermain dan tak lupa dia juga mengajari cara kepada Abel untuk terbang Di lain hari, Lukas yang semakin akrab dengan paman Dancer pun diberi kejutan olehnya Ya, si paman memberikan sarung tangan kepada Lukas untuk melindungi diri saat nantinya akan melatih Abel terbang Tentu Lukas pun merasa senang dengan hadiah yang dia dapat Kini kita diperlihatkan dua makhluk yang sedang mengajarkan elang kecil untuk terbang Hampir setiap hari di tepi tebing itu, ibu elang selalu mengajarkan anaknya agar dapat menangkap makanan jika terjatuh Dia juga mengajarkan bagaimana cara terbang yang benar Dan lama-kelamaan, anak elang itu pun berani mengepakan sayapnya dan mulai berterbang menghampiri ibunya Sementara di tempat yang tak jauh, Lukas juga kini sedang mengajari Abel berterbang dengan cara yang berbeda Ya, mungkin dia tak memiliki naluri kepada Abel Akan tetapi, dia mempunyai taktik lain agar anak elang itu bisa terbang Awalnya dia memancing Abel agar mau melempat dari tempat yang lebih tinggi dengan diberi makanan Akan tetapi, cara itu pun tak berhasil Lukas selalu mencoba dengan cara lain Lukas dengan sabar mengajari Abel Hingga akhirnya, Abel dengan berani mengepakan sayapnya dan terbang Good boy Paginya, Lukas merasa gembira ketika membuka matanya dia melihat Abel yang berterbangan Akan tetapi, saat dirinya memanggil Abel, peliharaannya itu tak mau mendekat dengannya Lukas pun merasa takut jika Abel kenapa-napa di alam liar Dan Paman Dancer menenangkan sambil berkata bahwa Abel hanya ingin berpetualang dengan dunianya yang baru Bagi Abel, tentu dirinya sangat bahagia ketika mulai bisa terbang Sama halnya bocil yang baru bisa berjalan Dia tak ada hentinya untuk terbang kesana kemari Hingga dirinya bertemu dengan dua ekor rusak Abel yang tak tahu cara bertarung dan hanya bisa menggigit lawan pun Cuma melakukan perlawanan itu saja kepada si rusak Sampai akhirnya, dia terguling beberapa meter dan menimpa bebatuan karena rusak itu juga terjatuh Kini, Lukas yang kehilangan Abel pun hampir setiap harinya pergi mencari Abel By the way, dia sangat takut jika Abel tertembak oleh ayah Lukas yang hampir setiap harinya memegang shotgun Atau dia bisa mati karena bertarung dengan hewan lain Hingga akhirnya, tiga hari kemudian Lukas yang sedang bersepeda mencari peliharaannya itu pun menemukan Abel Kini, bertemunya Lukas kembali dengan Abel membuatnya percaya akan harapan tidak akan pernah mati Keesokan harinya, Dancer membantu Lukas membuat perangkap bangkai untuk melatih Abel berburu Semakin lama, terlihat semakin pintar dan cepat cara Abel menangkap umpan Sorenya menuju senja, Dancer menasehati Lukas untuk segera kembali ke rumah ayahnya sebelum musim panas berakhir Dan baiknya, sebelum musim salju datang, Lukas juga harus membebaskan Abel ke alam Mendengar saran dari Dancer, Abel pun langsung menolaknya dan berkata tidak Itu adalah kata pertamanya kepada manusia pasca ibunya meninggal Namun setelah Dancer menasehatinya kembali dan itu demi kebaikan Abel Akhirnya, akhirnya nih ya, Lukas pun dengan terpaksa mengiakan permintaan Dancer Bagi Lukas, dirinya merasa sangat sedih karena harus kehilangan burung kesayangannya itu Terlebih, mengingat Abel lah teman satu-satunya bagi dia Dan keesokan harinya, Lukas ditemani Dancer pergi ke atas bukit yang jauh dari tempat dia tinggal untuk melepaskan Abel Lihat, mata Abel ditutup agar dia tak tahu arah jalan pulang Sebelum melepaskan Abel, Lukas terlihat memberikan name tag di kaki Abel menggunakan gelang miliknya Setelah itu, dia lalu membuka penutup mata Abel dan menaikkan tangannya Dengan mengucap kata perpisahan dan berharap mereka bisa bertemu lagi Kini, Abel pun terbang tinggi di antara tebing-tebing nan indah itu Malamnya, Lukas di kamar terlihat sedang menata ulang bulu burung yang dikumpulkannya Dia lalu memposisikan bulu Abel di bagian yang paling tinggi Telah lama, musim salju pun datang Terlihat, para hewan-hewan sedang berusaha mempertahankan hidupnya di kejamnya musim itu Bak Yani saja sempat khawatir musim dingin itu akan menjadi akhir cerita bagi Abel Kini Abel yang berasa lapar pun terlihat sedang menerkam mangsanya di tepi sungai Namun karena dinginnya air di sana, Abel tak bisa mengambil rubah yang dia terkam di tengah sungai Sementara di sekitar rumah Lukas, terlihat Keller sedang memasang jebakan ditumpukan salju untuk menjaga hewan buas datang ke tempatnya Rupanya salju di sana juga memenuhi rumah Lukas Sampai-sampai Lukas yang ingin pergi ke rumah lamanya pun kesusahan Di hari lain Lukas kemudian pergi ke tempat di mana waktu dia menumpuk beberapa batu Di sana dia kembali merapikan bebatuan itu dan membenarkan bulu Abel Nampak sekali bahwa Lukas sangat merindukan Abel Berharap Abel juga akan datang ke sana Lukas selalu menaruh beberapa potong daging di batu itu Kemudian rebahan sambil menunggu datangnya teman setiapnya itu Belum lama Lukas tertidur, datang seekor serigala menghampiri Lukas Dia yang terbangun pun dengan cepat lari untuk menyelamatkan diri Namun sayang, kaki dia menginjek jebakan yang dibuat oleh ayahnya Kini serigala itu pun semakin dekat dengan Lukas Untuk saja ayahnya yang mendengar anaknya berteriak Segera keasal suara dan menyelamatkan Lukas Lukas pun langsung memeluk ayahnya karena ketakutan Scene berpindah di hari yang sama terlihat saat Abel sedang berjemur Tiba-tiba gumpalan salju di pegunungan itu gugur Abel kemudian terbang untuk menghindari guguran salju itu Dan tak sengaja, eh tak dirding, dia sampai ke tempat Lukas menaruh daging di tumpukan batu Sekarang Abel telah kembali ke lembah tempat dia dilahirkan Terlihat kakak dari Abel juga sedang berada di atas tebing dan memandangi terbangnya si adik Setelah melalui beberapa waktu, kini musim panas pun tiba Di musim ini terlihat Abel pun bertemu dengan kakaknya saat dirinya sedang mencari makan Namun keduanya tak berkelahi, mereka malah terlihat akur dan damai Sementara di rumah rusaknya, Lukas sedang membereskan barang berharganya karena dia ingin pindah dari lingkungan ini Namun tiba-tiba ayahnya datang dan memarahi Lukas Di sana ayah Lukas muak karena anaknya tak pernah berbicara semenjak ibunya meninggal Saking muaknya, si ayah berani membakar tas yang dibawa Lukas Namun saat si ayah melihat foto keluarga mereka di tas anaknya Si ayah pun segera mengejar Lukas yang tengah lari ke lembah hutan Di luar hujan badai sedang berlangsung Di malam itu terlihat Lukas yang sedang kesusahan naik ke atas tebing pun menimpan nasib yang buruk Dimana dirinya terjatuh karena terkena tikaman batu yang bertubi-tubi Baginya Lukas yang masih saja pingsan didatangi Abel Namun datangnya Abel tak membuat Lukas terbangun Tak lama ayah Lukas berhasil menemukan anaknya Ayahnya yang berasa bersalah pun kini memeluk anaknya sambil meminta maaf Alur maju beberapa tahun kemudian Terlihat sekarang Lukas sudah tak mendiam lagi kepada ayahnya Dia juga terlihat lebih rajin membantu ayahnya mencari kayu di hutan Ternyata selama beberapa tahun ini Setiap dirinya membantu ayahnya mencari kayu di hutan Lukas selalu menyiapkan sarung tangannya Untuk berjaga-jaga jika dia merasakan kehadiran Abel di sana Dan kini hari yang diharapkan Lukas pun tiba Saat dirinya akan kembali pulang bersama ayahnya Lukas merasa Abel ada di sekitar lembah itu Awalnya ayahnya tak percaya dengan apa yang Lukas katakan Namun ketika Keller melihat Abel terbang dari kejauhan di belakang anaknya pun Si ayah tiba-tiba menyuruh Lukas untuk menaikkan salah satu tangannya Dan akhirnya Lukas dan Abel dapat bertemu kembali setelah sekian lamanya Lukas selalu mencopot nametek yang dia pasangkan kepada Abel Sebagai bentuk bahwa dirinya kini telah rela melepas Abel untuk selamanya Dan tak lama setelah itu Abel kemudian kembali terbang ke sarangnya Untuk menemui betinanya yang sedang menantikan telurnya menetas Film pun selesai Terima kasih telah menonton!